Evakuasi seorang perempuan hamil dengan menyeberangi sungai Kapuas di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat berlangsung dramati sodara. Betapa tidak, dalam perjalanan menuju puskesmas Sekadau, air ketuban pecah dan memaksa sang ibu menjalani persalinan di atas perahu karet. Sejumlah prajurit ini Angkatan Laut mengevakuasi, Febi Indah Lestari, seorang wanita yang tengah hamil tua. Sudah beberapa hari Febi merasakan sakit perut dan tidak bisa berbuat banyak karena rumahnya di dusun Teribang, desa seberang Kapuas, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, terendam banjir. Meski didampingi dua orang tenaga medis, perjalanan menuju puskesmas Sekadau, rasa was-was itu tetap muncul. Benar saja, Febi terpaksa menjalani proses persalinan dalam perjalanan di atas air karena tidak kuasa menakan sakit perut yang terus menerah. Bayi perempuan lahir dengan sehat dan selamat. Setelah merapat di dermaga, prajurit dari Langtamal 12 Pontianak langsung mengevakuasi ibu dan bayi ini menuju puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tapi pas bayinya keluar senang, apalagi dibantu oleh tingkatan laut, juga ke medis dari puskesmas. Agak legah sih. Kepala Gusun memberi tahu kami untuk mengevakuasi karena sudah mau melahirkan. Tadi menyeberang sungai Kapuas, kemudian kondisi juga sudah melahirkan, tadi sudah mau melahirkan, sudah pecah kebeban, sehingga dilaksanakan tadi melahirkan langsung di perahu. Kini sang ibu dan bayi yang berjenis kelamin perempuan itu dirawat di puskesmas. Pihak keluarga belum berencana untuk membawa pulang karena banjir masih merendam desa mereka. Dede Iskandar melaporkan dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.